Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di jana teknisi HP Banwa Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Dimanapun kalian berada Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat di dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Oke ya pada kesempatan kali ini Saya kedatangan serbisan Redmi 5 Yang mana dalam keadaan handphonenya menyala Dengan terlihat jelas ya pada LCD-nya ini Mengalami kerusakan Dan talk screen-nya pun retak di beberapa bagian ya Khususnya di bagian bawah Dan pojok atas juga LCD-nya pun sudah ada percikan hitam Seperti itu teman-teman Oke tetapi disini yang dikeluhkan Sama osernya yaitu Pada pengecesan Yang tidak normal Atau bisa dibilang terkadang masuk Dan terkadang tidak Nah seperti ini ya Saat saya ces ini masuk Kita goyang sedikit saja pada Konektor atau pada Kabel data cesnya Maka pengecesan terhenti Oke ya Nah seperti ini teman-teman Sudah terlihat nampak jelas ya Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua Sebenarnya ini kalau untuk LCD Beserta talk screen-nya Memang retak Tetapi kalau untuk di Pencet-pencet itu Masih berfungsi dengan normal ya Baik pada sentuh Maupun LCD-nya Hanya Di bagian pojok sebelah kiri itu Ada beberapa LCD Yang sudah menghitam Oke Oke kawan-kawan Lanjut saja ya Kita akan bongkar pada Handphone ini Pertama-tama Terlebih dahulu Kita akan lepaskan pada Slot SIM-nya Dan kita akan cari celahnya Di tadi tempat Slot SIM Itu sedikit agak lentur Karena ini keras Jadi sedikit saya congkel ya Bagian koper Untuk Redmi 5 ini cukup Lumayan keras Kita congkel dengan Hati-hati ya Yang penting kita temukan Celah untuk memasukkan kuku Dan untuk pelepasannya Kita harus benar-benar Hati-hati Karena ini talk screen-nya Sudah Retak ya Jadi Jangan sampai Disebabkan karena kita service Konektor Nanti talk screen-nya Tidak bisa berfungsi lagi Jadi kita harus benar-benar hati-hati Kalau kita menemukan Handphone atau kasus kerusakan Seperti ini Dalam keadaan Talk screen yang sudah pecah Takutnya nanti Disalahkan sama yang punya Jadi Dalam Tahapan kita Memperbaiki sesuatu Baik itu Kerosakan komponen apapun Apabila Handphone yang dikasihkan Dengan kita itu Sudah cacat ya Itu kita Perbaikannya Harus ekstra Hati-hati Oke Kita pelan-pelan Kita buka pada Bagian bawah Penutup dari Konektor Cacenya Yang akan nantinya Kita ganti Oke ya Kawan-kawan Seperti ini Penampakan papan PCB Di situ Terdapat Soket fleksibel Yang menghubungkan Ke papan PCB Bagian atas Untuk Konektor Cac Dan juga Anten Dari Handphone ini Nah Seperti ini ya Teman-teman Kalau saya lihat Sebelumnya Sudah pernah Melakukan Penggantian Konektor Cac Juga Pada Redmi 5 ini Nah Di bagian Ininya ya Teman-teman Konektor Cacenya Sudah Terdapat Solderan Dan Saya lihat Ini kerjaan Saya sendiri Mungkin Mungkin Sudah Kelamaan Juga Dipakai Yang Namanya Sudah Pernah Diganti Ya Teman-teman Untuk Kualitas Konektor Cacenya Tidak Sekuat Yang Seasinya Kalau Mau Yang Lebih Itu ya Teman-teman Yang Lebih Bagus Mungkin Dengan Cara Kita Ganti Falset Ini Kalau Kita Cari Untuk Konektor Tragernya Itu Di Tokos Perpat Insyaallah Ada Tetapi Disini Untuk Lebih Simpelnya Karena Untuk Papan PCW Tidak Ada Masalah Yang Yang Bermasalah Hanya Pada Konektor Cacenya Maka Kita Akan Lakukan Pengantian Seperti Sebelumnya Karena Ini Sebelumnya Sudah Pernah Diganti Oke Itu Untuk Konektor Cacenya Sudah Saya Siapkan Dan Langsung Saja Kita Akan Angkat Di Konektor Cacenya Menggunakan Blower Sebelumnya Saya Tambahkan Vlog Terlebih Dahulu Ya Dan Tentunya Kita Cari Atau Kita Ambil Alat Bantu Untuk Melepaskan Konektor Cacenya Langsung Saja Disini Saya Blower Di Setelan 325 Saja Ya Teman Teman Untuk Heater Saya Pakai 2 Karena Ini Sudah Pernah Melakukan Penggantian Sebelumnya Jadi Tidak Terlalu Panas Ditakutkan Nanti Papan PCB Akan Melengkung Jadi Yang mana Kemarin Saya Pernah Terlalu Panas Ya Pada Papan PCB Bagian Ini Bagian Konektor Cac Itu Pernah Melengkung Jadi Untuk Tutorial Kali Ini Saya Agak Turunkan Sedikit Pada Panas Dan Heater Nya Juga Langsung Saja Disini Saya Akan Pasangkan Karena Disitu Saya Lihat Pada Pin Pin Atau Kakinya Juga Masih Terlihat Bagus Bagus Saja Pada Timah Sebelumnya Kita Tambahkan Fluke Di Pin Dan Juga Konektor Lalu Kita Blower Terlebih Dahulu Di Papan PCB Akan Melemahkan Timah Di Kakinya Jadi Kita Tinggal Pasangkan Saja Seperti Ini Langsung Kita Pasangkan Sambil Di Blower Juga Jangan Terlalu Kencang Saat Menekannya Karena Itu Papan PCB Sangat Mudah Lentur Atau Melengkung Asal Ini Kalau Sudah Begitu Kita Tinggal Dinginkan Sebentar Nah Ini Sudah Terpasang Ya Teman Teman Mudah Saja Untuk Pemasangan Atau Penggantian Konektor Oke Disini Sudah Saya Cek Juga Pada Pin Pin Sudah Melekat Dengan Benar Dan Tidak Ada Yang Menyatu Di Antara Pin Yang Satu Dengan Yang Lainnya Langsung Saja Disini Saya Akan Lepaskan Oke Ya Kawan Kawan Untuk Tutorialnya Seperti Ini Saja Semoga Bermanfaat Bagi Saya Pribadi Dan Kita Semua Apabila Ada Kritik Beserta Saran Dari Kalian Ataupun Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kalian Tuliskan Di Kolom Komentar Tinggal Kita Pasangkan Kawan Kawan Dan Tentunya Nanti Kita Akan Coba Apakah Sudah Berfungsi Dengan Normal Pada Pengecasannya Ini Mohon maaf Ya Untuk Suara Saya Masih Agak Serak Serak Karena Ini Setelah Flu Sepertinya Mau diserang Batuk Kalau Flu Flu Alhamdulillah Sudah Mulai Reda Dan Ini Tenggorokan Agak Sedikit Gatal Yang Penting Bisa Memberikan Tutorial Yang Terbaik Untuk Kalian Atau Keterangan Saat Saya Membuat Tutorial Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Kata Mohon Kiranya Dimaafkan Ya Kawan Kawan Oke Setelah Tadi Sudah Saya Itu Saya Pasangkan Tentunya Kita Akan Coba Langsung Cask Nah Alhamdulillah Disini Saat Saya Cask Handphone Langsung Menyala Dan Muncul Tanda Baterai Oke Kita Lihat Lagi Nah Seperti Ini Penampakannya Beres Ya Teman Teman Tinggal Kita Merapikan Saja Kembali Untuk Penutup Dari Kopernya Kita Pasangkan Terlebih Dahulu Pada Soket Spanjil Prennya Oke Kawan Kawan Dan Sahabat Teknisi HP Banua Yang Saya Cintai Semoga Selalu Dalam Keberkahan Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Kalian Yang Sakit Saya Doakan Semoga Lekas Sembuh Dijauhkan Dari Balam Musibah Dan Doakan Agar Saya Selalu Dalam Keadaan Sehat Walapiat Amin Ya Rabbal Alamin Insya Insya Kita Berjumpa Kembali Di Lain Waktu Dan Kesempatan Dalam Tutorial Video Perbaikan Handphone Di Segmen Berikutnya Hanya Ini Yang Dapat Saya Berikan Untuk Pertemuan Kali Ini Jangan Jangan Lupa Untuk Mendukung Channel Ini Dengan Cara Kalian Berikan Subscribe Dan Apabila Kalian Suka Dengan Tutorial Video Saya Silahkan Kalian Tekan Tombol Like Untuk Berlangganan Tentunya Kalian Berikan Atau Tekan Tombol Launching Atau Tombol Notifikasinya Supaya Saat Saya Upload Video Terbaru Maka Kita Akan Berjumpa Kembali Oke Sekian Dulu Ya Kawan Kawan Salahilab Saya Mohon Maaf Saya Ucapkan Wabilai Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Salam Teknesi HP Banua Sampai